Pak Marno, lelaki tuas tengah bahaya yang hidupnya 9 besar telah dibetiskan sebagai seorang buruk serabutan. Kadang ia menjadi buruk tani penggarap sawah, kadang ia juga menjadi buruk beli bangunan dalam menguat rumah. Ya, hanya seorang buruk serabutan itulah Pak Marno hidup dan menghidupi keluarganya selama ini. Istrinya sendiri sebagai seorang buruk jujian, di tetangga-tetangga yang membutuhkan jasa jujian peju. Dialah Mbok Parti, itulah nama istri dari Pak Marno. Dengan nikahs dan sabar mereka berdua menjalani pekerjaan mereka demi mencukupi kebutuhan rumah tangga dan demi menghidupi ketiga anaknya. Mereka bekerja keras hingga anak-anaknya tumbuh besar gini. Pak Marno dan Pak Marno memiliki tiga orang anak, dua laki-laki dan satu perempuan. Anak Pak Marno yang pertama laki-laki dan bernama Agus. Agus sejak kecil selalu dimanja oleh kedua orang tuanya. Apapun yang diinginkan oleh Agus selalu berusaha diwujudkan oleh Pak Marno dan Pak Parti dengan segala keterbatasannya. Hingga tak jarang mereka rela untuk berhutang demi untuk memenuhi dan mewujudkan keinginan anak pertamanya itu. Dan semua itu berakibat buruk pada diri Agus yang menjadi manca dan menang-menangan sendiri. Agus semakin terjerumus dalam pergaulannya dan sering mabuk-mabukan dan berkelahi. Kedua orang tuanya sudah tak sanggup lagi menasihatinya. Agus ini semakin menjadi-jadi. Tak jarang, dia akan berbuat dan berkata-kata kasar kepada kedua orang tuanya. Jika keinginannya tidak dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Anak kedua Pak Marno dan Pak Parti adalah perempuan. Namanya Larasati. Gadis manis dan cantik ini sangat sayang kepada kedua orang tuanya. Berbeda jauh dengan sifat dari Agus, kakaknya. Larasati yang selalu menghibur hati kedua orang tuanya. Di kalam mereka, gundah dan belisa. Akibat dari ulah Agus, kakaknya. Larasati tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan ramah. Juga berbudi pekerti yang luhur. Yang ketiga. Yang terakhir dari anak Pak Marno adalah Amir. Amir sendiri menjadi pemuda yang baik. Sejauh-jauh 12 tahun, Amir sudah mondok di pondok pesantren di daerah di situ pondok. Amir suka mendalami ilmu agama di pondok pesantren. Dan ia kini juga ikut membantu mengajar santri-santri bayi di pondok pesantren milik Eksanusi. Setahun sekali Amir akan pulang untuk menjenguk kedua orang tuanya. Dan ke pulangan Amir selalu ditunggu-tunggu oleh kedua orang tuanya dan juga larasati adiknya. Suatu hari Agus mengutarakan niatnya untuk menikah karena dia sudah memiliki calon istri pilihannya. Tapi ternyata calon istri Agus ini yang bernama Yayu ini telah mengandung 4 bulan. Pak Marno dan Dok Parti hanya bisa mengiakkan dan mereskawinya dari Agus anaknya. Mereka berdua berharap dengan Agus menikah. Sifat-sifatnya yang jelek akan sedikit berubah. Hanya itulah keinginan dari Pak Marno dan Dok Parti. Pernikian sederhana pun digular dengan tetap semuanya menjadi tanggungan dari Pak Marno dan Dok Parti. Karena selama ini Agus tidak mau dan malas bekerja. Agus dan Yayu pun bersanding di pelambingan. Mereka tampak serasi. Tampak kebahagiaan di mata Pak Marno dan Dok Parti. Para sapi dan juga Amir yang datang saat Agus menikah. Hari berganti hari dan waktupun terus berjalan. Hingga anak yang dipandung oleh Yayu pun lahir ke dunia. Betapa bahagia hati Agus dan juga dan Yayu memiliki seorang penyumumannya. Pak Marno dan Dok Parti juga tak jauh dari budaya. Mereka tampak sangat senang dan baik ia. Karena kali ini dia telah memiliki seorang cucu. Tampak kebahagiaan memilih muci rumah itu. Rumah yang bertahun-tahun menyimpan segala kenangan perjalanan hidup luar Pak Marno. Setelah kelahiran anaknya dan usianya semakin bertambah. Berangsur-angsur Agus pun mulai berubah. Kini ia mulai mencari pekerjaan untuk biaya masa depannya. Selain ia masih tergantung juga dengan kedua orangtuanya. Beberapa pekerjaan sudah ia jalani dan yang ia suka dan tidak suka. Namun sifat suka judinya tidak bisa hilang hingga membuat ekonominya semakin kurang. Aku sering menghabiskan uang hasil dari kerjanya di meja judi dengan berharap uangnya akan terlibat. Kalau menang nantinya. Tapi kenyataan tak sesuai dengan apa yang diinginkan. Malah aku sering kalah dan sering berhutang kepada teman-temannya. Semakin hari hutang aku semakin menumbuk di sana sini. Dan membuat pikirannya kalut karena hutangnya semakin banyak. Suatu hari, Agus bertemu dengan Anton teman lamanya. Mereka berdua bertemu secara kebetulan di sebuah warung. Saat itu, tampak Anton yang terlihat banyak mempunyai uang. Dan benar saja, Anton kini menjadi seorang yang kaya raya. Beberapa saat mereka mengobrol dan Agus belum menceritakan segala keseritanya kepada Anton. Dan Anton yang merasa kasihan kepada Agus kemudian mengatakan kepada Agus. Kalau ada jalan pintas untuk hidup menjadi orang kaya. Dengan waktu yang sangat singkat. Yaitu dengan mengambil kesukian. Agus yang sudah pusing dan bosan dengan kehidupannya yang sekarang ini. Langsung tertarik dengan tawaran Anton. Tak lama kemudian Agus pun ikut Anton dan pergi menggunakan mobil Anton. Mobil Anton pun berluncur untuk sampai ke lokasi tersebut. Tempat di mana mencari kesukian. Yaitu di sebuah bukit di luar kota. Perjalanan bukit di luar kota. Setibanya di kaki bukit tersebut, mobil Anton pun berhenti. Karena mobil tidak bisa masuk untuk melempus jalan menuju ke tempat mencari kesukian. Alhasil, mereka berdua pun kemudian menyewa jasa ojek setempat untuk sampai ke sana. Melewati jalan yang menanjak dan terjel. Dua sepeda motor pun beriringan melewati jalan di antara semak-semak dan pohon-pohon besar yang berada di kanan kirinya. Akhirnya mereka pun diikuti lokasi yang dimaksud. Sesampainya di sana, Agus dan Anton segera berjalan menuju tempat tersebut. Tampak gua kecil yang di dekatnya tampak sebuah pohon besar tua dan terlihat angka. Di situ Agus dan Anton disamput oleh seorang juru gunceng. Juru gunceng tersebut adalah Mbah Dipo. Lelaki setengah bayi yang bersungkat ini tampak sangat misterius. Dengan ramah, dia pun menyampil kedatangan Anton dan Agus. Ia sudah paham betul dengan maksud dari para tamu-tamu yang datang ke tempat tersebut. Setelah Agus mengutarakan niatnya kepada Mbah Dipo, sang juru gunceng tempat tersebut. Mbah Dipo kemudian mengutarakan semua syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Agus untuk persembahan perjanjian pesugian di tempat itu. Dan syarat yang paling utama adalah Agus harus menumbalkan nyawa salah seorang dari keluarganya untuk dijadikan pengganti dari perjanjian pesugian tersebut. Sebagai pengganti kekayaan yang akan diberikan kepadanya. Sedikit kaget, Agus dibuat dengan syarat yang harus dia penuhi sebagai tempat pesugian. Ia pun bingung antara menumbalkan anaknya atau orang tuanya. Dasar otak jahat, otak setan, sudah mengingat di pikiran Agus. Ia menantikah untuk menumbalkan nyawa ayahnya untuk didukar dengan pesugian kekayaan di tempat itu. Ia pikir orang tuanya sudah tua dan sebentar lagi akan meninggal. Jadi enggak ada salahnya kalau orang tuanya lah yang ditumbalkan. Mbah Dipo kemudian menanyakan kembali kebulatan tekat Agus untuk mengambil pesugian dan memantapkan kalau ayah Agus lah yang akan ditumbalkan di tempat tersebut. Dengan mantap, Agus pun menjawab. Dan ia merenakan kalau untuk menumbalkan ayahnya sepertikan di tempat pesugian. Dengan begitu, maka ritual untuk mengadakan perjanjian pesugian di tempat itu pun dapat dilaksanakan. Mbah Dipo segera melaksanakan ritual, laki-laki setengah tua itu tampak komat-kampit membaca mantra untuk memanggil sang penguasa pesugian di tempat tersebut. Terlihat asap putih yang keluar dari dupa yang terbatas. Bau harum bunga mulai menyeruak menepat di sekeliling tempat tersebut. Suasana mulai terasa wingit dan angker. Udara seakan semakin terasa dingin dan menusuk tulang. Sejurus kemudian, tiba-tiba muncullah sesosok makhluk baik penguasa tempat tersebut. Sosok makhluk tinggi besar berperut dan tekan tanpa meneramkan. Sosok tersebut mengatap tepat ke arah Agus. Seperti tahu, kalau Aguslah yang meminta pesugian. Hei, Pak Manusia. Kamu akan berita dengan perjanjian pesugianmu. Terdengar suara yang berat dari sosok makhluk tersebut. Ritual sesajen dan perjanjian kaya pesugian pun selesai. Mbak Dipo hanya berpesan kepada Agus agar selalu menyiapkan sesajen di malam yang telah ditentukan. Sebagai persembahan untuk sang penguasa pesugian yang akan mendatangi rumah Agus untuk memberikan kekayaan yang telah dijanjikan dalam pesugian tersebut yang telah mereka sepakati. Setelah semuanya selesai, Anton dan Agus pun berpamitan kepada Mbak Dipo. Dan mereka berdua-berdua pulang meninggalkan lokasi tersebut. Masih sama dengan naik ojek yang telah mereka sewa sedari tadi. Mereka pun segera turun dari tempat tersebut. Kali ini perjalanan mereka terasa cepat untuk sampai ke bawah dengan menembus jalanan yang di kanan kirinya terdapat semak pelukar dan pohon-pohon yang tinggi menjulang. Mobil Anton pun berjalan menyusuri jalan mengantar Agus untuk pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan, Anton pun kemudian menjelaskan sekali lagi tentang pesugian yang baru saja Agus puja. Dan aku sendiri sudah paham dengan konsekuensi yang harus diperimanya dan keluarganya. Setelah menemukan perjalanan, maka sampailah mereka di rumah Agus. Sesampainya di rumah Agus, tampak beberapa warga yang berduin-duin datang ke rumah Pak Marno. Tampak raut muka mereka yang sedih. Ada perasaan galah yang tiba-tiba muncul dalam diri Agus. Tapi ini semua adalah mahar yang harus dibayar dengan menumbalkan ayahnya untuk mengambil pesugian. Agus pun kemudian berjalan masuk ke dalam rumah. Pagi itu, sekitar pukul 10 pagi, jenazah Pak Marno diberangkatkan ke makam desa. Tampak iring-iringan para pelayak dari keluarga serta warga sekitar. Mereka mengantar Pak Marno ke peristirahatnya yang terakhir. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya Pak Marno menjadi korban dari tumbal pesugian. Acara pemakaman pun berjalan lancar dengan nisah tangis keluarga dan para tetangga. Beberapa hari di setiap malam digelarlah acara tahlilan di rumah Pak Marno untuk mengirimkan doa kepada almarhum di sana. Sudah 6 hari ini berjalan acara tahlilan di rumah almarhum Pak Marno. Banyak warga sekitar yang datang di setiap malam acara tahlilan itu. Mereka sangat bersimpati atas kematian dari Pak Marno. Di hari ketujuh acara tahlilan, semua acara berjalan lancar. Namun, saat acara tahlilan akan selesai, beberapa warga merasa ada yang mendengar suara Pak Marno. Namun mereka tak bisa melihatnya. Hanya dua orang yang melihatnya, yaitu Angga dan Pak Mardin. Angga dan Pak Mardin melihat Tamarno yang tampak lusuh dan tubuhnya penuh luka. Dengan wajah yang tampak sedih dan murung. Waktu pun terus berjalan dan hari-hari pun berganti. Kini tiba-tiba Agus memiliki harta yang melimpah. Agus kini membangun sebuah rumah baru. Rumah yang tampak megah dan berlantai dua. Semakin hari kekayaan Agus semakin bertambah dengan cepat. Namun ia lupa dengan ibu dan adinya. Lara Sati sendiri dan ibunya merasakan hal yang aneh semenjak kematian dari Pak Marno. Lara Sati sering bermimpi melihat ayahnya yang tampak murung dan sedih. Dan sesekali terdengar minta tolong. Entah apa maksud dari mimpi tersebut. Yang jelas, Lara Sati merasakan kalau ayahnya menerita. Lara Sati selalu mengirimkan duka untuk ayahnya di sana. Bob Parti sendiri juga sering bermimpi. Dalam mimpinya, Pak Marno terlihat sedih. Bob Parti pernah bermimpi melihat Pak Marno tanpa ia disiksa di suatu tempat. Terlihat luka-luka di seujur tubuhnya. Bob Parti pun hanya bisa menangisinya dalam mimpi tersebut. Beberapa warga mulai curiga dengan kekayaan Agus yang sangat cepat bertambah dalam waktu yang singkat. Sedangkan Agus sendiri tidak pernah terlihat bekerja yang mempunyai gaji yang banyak. Dan desa sedisi itu pun kini beride dan menjadi perbincangan di kalangan para warga. Agus pun semakin terlena dengan semua kekayaannya dan semua harganya. Ia pun kini bertambah sombong merasa paling kaya di desaannya. Di dalam hatinya dan pikirannya hanya ada rasa ingin mengumpulkan dan menumpuk kekayaannya sebanyak-banyaknya. Ia tak sadar kalau harta itu telah membutakan mata hatinya. Selama ini Agus selalu menyiapkan sesaji dan upor rampai untuk persembahan makhluk kait pemberi pesucian tersebut. Ia tak lupa juga menyiapkan semangkut daerah sebagai persembahannya. Dengan begitu uang dan kekayaan pun akan mengalir dan tiba datang di rumah Agus. Tak heran kalau Agus semakin kaya dan kekayaannya pun semakin berlibat. Kekayaannya akan selalu datang dan datang setelah ritual persembahan pesucian tersebut dilaksanakan. Suatu malam Agus sangat ketakutan karena malam itu sudah tiba waktunya dia harus menembalkan nyawa seorang manusia. Dan kali ini anaknya lah yang diminta. Agus pun tak rela untuk menembalkan anaknya. Karena anaknya adalah anak satu-satunya. Sebab dia belum diberikan ngomongan lagi. Saat itu Agus pun dibikin bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Karena tak sanggup memberikan tumbang nyawa lagi. Maka, maka maralah Mako yang ia puja. Bersamaan dengan asat hitam muncullah Mako bersosok dinggi besar dan gembuki itu. Muncul di hadapan Agus. Agus yang kaget tidak berlari untuk meninggalkan Mako tersebut. Namun, nasib nasib pun menimpa Agus. Sosok mako tersebut dengan cepatnya menyampar ke bu Agus dan mencetihinya serta menghisap darahnya. Maka, bewaslah Agus ketika itu di malam itu. Pagi harinya aku ditemukan dalam keadaan tergeletak di kamar pemujaannya. Dengan kondisi tubuh yang sangat mengenaskan. Terlihat tulang-tulang yang tampak menonjol. Terlihat, mata yang melotot dan lidah yang menjulur. Ia pun tergeletak di dekat kubur rampai pesukiannya. Akhir nasib dari sang pemuja pesukian yang mati di tangan sosok yang dipujiannya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya. Terima kasih sudah menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. 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 Terima kasih.